Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah saat ini kita akan masuk ke ini ya untuk skill 4 dari kemarin sudah cover untuk materi yang ketiga ya jadi pertanyaan yang ini kan secara umum tiga ini itu masuk kategori pertanyaan yang langsung dijawab di bacaannya jadi jawabannya itu bisa kita dapatkan dari bacaan dengan mudah gitu jadi setelahnya sudah disebutkan di baca nanti kan ada juga jenis pertanyaan yang jawabannya itu kita harus kayak menyimpulkan dari bacaan kita bacanya kita baca bacaannya dulu kemudian kita harus menyimpulkan kalau ini tanpa menyimpulkan sudah bisa jelas dari bacaan gitu kita masuk ke yang skill 4 nah kalau yang sekarang ditanyakan ini adalah pertanyaan yang tidak disebutkan bacaan jadi not true ya itu berarti tiga pilihan yang lainnya itu yang salah jadi yang tidak benar misalkan contohnya kita masuk misalkan dulu yang mana tidak benar sini tentang kata gadget jawabannya adalah bravo katanya di sini itu berarti bravo ini salah yang alfain benar calin benar dan delta ini benar Nah kita cek satu persatu ya Tentunya nanti real test sebenarnya di real test misalkan kalau kita sudah yakin bahwa bravo ini yang tidak benar yang berarti itu jawabannya maka pada saatnya kita bisa skip ya kita enggak perlu verifikasi apakah alfa cali dan delta itu benar kalau misalkan karena kita harus hemat waktu yaitu tipsnya kan untuk readingnya kita harus mencari cara gimana caranya kita menyingkat waktu gitu tetapi kalau pun misalkan teman-teman mau konfirmasi mungkin butuh untuk akurasinya yakin gitu mau yakinkan diri ya silahkan bisa dicek ya gitu Nah karena ini cuma pembelajarannya kita cek ya satu persatu kita cek dulu berapa kenapa salah dan kita cek alfa cali dan delta gitu Nah kita lihat sini tanya kata gadget itu digunakan awalnya gitu ya pada awal abad ke-19 nah abad ke-19 itu kita perlu pahami dulu ini ya 801-1900 nah ini kan abad ke-18 mendiri 19 ya sorry 19 gitu 19 ya gitu 19 century ini nah kalau kita lihat atas ketanya pertama kali digunakan oleh itu ya pelaut British tahun 50-an sorry tahun 1850-an nah itu berarti ini dia masuk kategori tengah kan gitu ya 1850-an gitu itu berarti dia masuk kategori tengah pertengahan abad ke-19 bukan awal kalau awalkan yang mulai dari satu sampai mungkin 30-an mungkin ya Nah itu masih awal abad ke-19 yang jelas berapa salah oke Nah kita lanjut ke alfa digunakan untuk menamai sesuatu yang namanya tidak tidak diketahui kita lihat dari atas memang dalam bahasa Inggris ada banyak jenis ya jenis ekspresi yang berbeda ekspresi tertinggungkapan frasa perkataan gitu ya yang orang-orang gunakan untuk menamai sesuatu atau anything apapun gitu yang namanya tidak diketahui jadi kalau ada hal yang tidak ketahui katanya ada banyak ekspresi untuk hal itu dan juga atau mungkin pada saat itu dilupakan momentary tapi artinya kan sementara gitu ya kata gadget merupakan satu dari kata itu jadi maksudnya tadi ini such word ekspresi tadi dia jadi salah satu ungkapan yang mereka gunakan untuk menamai sesuatu yang tidak diketahui Nah itu adalah kata gadget nah berarti alfa benar ya Nah ini mungkin juga ya kenapa kita katakan kayak HP itu ya itu dikatakan gadget ya mungkin karena hal yang baru kan gitu ya boleh jadi ya tuh alasannya mungkin katanya kemungkinan besar ya most likely likely kemungkinan ya sangat memungkinkan datang dari kata bahasa Perancis nih ya probably came from the French word gacete Nah itu berarti benar ya yang merupakan sebuah huk gitu huk itu artinya kayak pengait ya kalau kita mancing ini kan huknya gitu ya ini pancingnya kan gitu ya huk namanya Nah kalau misalnya kita gantung baju juga itu kan namanya huk ya gitu Oke jadi Charlie benar tadi alfa benar ya sekarang kita cek yang terakhir pertama kali digunakan oleh ini ya British sellers ya versius ya ini telah disini sekarat warna biru versius by British sellers ya jadi benar ya Delta Oke jadi jelas jawabannya lah Bravo tapi nanti real test ya kawan-kawan saya tekankan lagi nanti teman-teman nggak usah sampai sedetail ini ya ceknya di real test karena kita harus ya mahat waktu Nah jenis soal yang juga seperti ini kadang mereka bilang not stated memang tidak disebutkan itu berarti jangan paksakannya untuk mencari jawaban itu yang lain itu disebutkan normalnya sama aja not mention not discuss tidak diskusikan atau semua benar kecuali gitu Oke tentunya tipsnya sama aja dengan kemarin di skill 4 pastikan kita tahu dimana dibahas jadi cari keywordnya di paragraf itu kan nanti kadang itu ada siswa mungkin yang ini agak bahaya sebenarnya misalkan ada tiga paragraf paragraf satu paragraf dua paragraf tiga nah dia tidak tahu ini soal ini tanyakan di paragraf dua ke tiga atau empat kan itu bahaya kan jangan sampai nanti teman-teman baca semua ini habis waktu belum dapat pembahasannya gitu atau mungkin semakin bingung karena jawabannya di paragraf dua dibacanya di paragraf satu paragraf tiga gitu itulah gunanya cek di keywordnya dimana sih dibahas seperti juga mungkin saya sudah saya jelaskan di skill sebelumnya kadang juga sebenarnya nomor sebelum anggaplah mungkin ini tadi anggaplah disini ya ini anggapnya nomor dua ya nomor satu sini nomor tiga disini maka kita lihat nanti anggapnya nomor satu disini nomor dua disini atau sorry kita belum tahu nomor dua ya nomor dua yang kita mau cari tahu nomor tiga misalkan disini ya itu berarti nomor dua ya di tengah gitu ya seperti itu tipsnya juga ya kita bisa memanfaatkan pertanyaan yang sebelumnya dan sesudahnya untuk membantu mengetahui dimana sih posisi jawabannya ya oke kita lanjut aja masuk lagi yang mana yang tidak disebutkan di bacaan nah berarti yang lain disebutkan kalau kayak gini berarti kita cek dari yang disebutkan ya yang ini ya jadi sebuah ekspresi untuk sesuatu yang tidak diketahui tadi sudah kita bahas salah satunya adalah gadget ya sudah tadi ya ini dibawah ada dohike ada tingamop ada ya yang tidak adalah ini what is it nah kalau jadi bukan yang ini pastinya yang ini ini kan kayak bahasa-bahasa ekspres khusus gitu ya yang boleh jadi tapi kalau memang ini mirip-mirip ya what do you call it tapi mungkin pronunciasinya beda ya gitu oke jelas alfa jadi jangan paksakannya untuk cari seperti ini ya seperti ini kan cepat juga karena kan dia kayak perkata gitu jadi bukan perkalimat ya nah ini yang mungkin agak menantang karena kita cari yang salah ini enak sih karena yang salah ya bukan yang tidak disebutkan itu berarti ada jawaban yang salah tidak sesuai dengan dibacaan Oke kita baca jadi atas atau mungkin kita lihat di alfa dulu bisa ya jadi teman-teman ya ini tips juga ya kawan-kawan bisa misalkan baca dulu di karena kan paragrafnya sudah kita tahu ya ini kan paragrafnya enggak bukan paragraf panjangnya sudah dihususkan untuk menjawab soal ini di awal-awal tentunya jadi bisa juga baca dulu bacaannya kemudian cek jawaban satu persatu atau teman-teman bisa juga baca pertanyaan jawabannya dulu kemudian ke paragraf ya seperti itu ya kalau kita lihat sini alfa katanya bintang-bintang itu tidak bergerak tidak nampaknya ya dunat api tidak nampak bergerak ke mata jadi katanya bintang-bintang itu nampaknya gitu ya tidak bergerak di mata kita kalau kita lihat bintangnya malam hari gitu jaraknya jarak bintang dengan bumi bintang-bintang yang jauh ini bumi maka kita lihat justru semakin kentara bahwa mereka itu bergerak-bergerak ya gitu jadi agak berbedakan dengan alfa dengan berapa ya nah ini kalau kita disini bintang bernard ini bergerak dengan cepat ya dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya gitu walaupun ketanya bintang itu bergerak mereka nampaknya fix ya jadi kita lihat ini alfa delta dengan alfa agak mirip kan sebenarnya saya bisa ditebak ya berapa ini agak kontras gitu karena kalau alfa salah maka deltapun demikian ya begitupun sebaliknya tapi kita cek dibacaan tentunya lokasi bintang-bintang di langit itu relatif to one another and do not appear to the naked eye to the to to change jika tanya bintang-bintang di langit itu seperti ini ya ini ini sebenarnya relatif gitu jadi beda-beda posisinya itu tapi kalau kita mungkin lihat dalam hari mungkin nampaknya tidak kentara gitu ya dan alhasil ketanya bintang selalu dianggap dalam posisi yang fix nah berarti bintang itu berdasarnya selalu bergerak ya karena ini kayak salah paham gitu nanti sini dijelaskan lagi lebih jauh banyak ketanya ini stargazer mungkin kuasa kata nggak biasa kita dapatkan dia berdasarkan dari kata dua ya dari dua kata star artinya bintang sama gaze gaze itu pandangan ya kan kawan kalau biasa dengar kayaknya lagunya Maharizen deh yang lower your gaze gitu lower your gaze ya ya turunkan pandanganmu gitu ya guys artinya pandangan stargaz bintang berarti orang yang memandang kali ini ER kan orang gitu orang-orang yang memandang bintang gitu atau pengamat bintang gitu oleh karena itu kita banyak pengamat bintang atau orang yang melihat bintang yang tidak sadar unaware secara salah berasumsi bahwa setiap bintang itu memiliki rumah yang permanen di langit gitu ya kalau kita lihat bintang-bintang di film ya gitu kan di film biasanya adalah Oh ini bintang ini ini bintang ini misalkan-bintang ini bintang ini dan posisi itu kayak enggak bergerak gitu padahal sini jelaskan enggak seperti itu ya secara lita ya bintang-bintang itu selalu bergerak always menandakan kawan-kawan 100% berarti hampir enggak pernah tidak ya dia pasti bergerak terus tetapi katanya karena jaraknya yang jauh juga tremendous termasuknya besar gitu ya jauh antara bintang-bintang jadi ini bintang jauh jaraknya katanya dan juga jauh dari bumi perubahannya itu ini hampir tidak perceptible mungkin kosong-kata yang enggak biasa yang kayak gitu ya nah perceptible artinya ini ya tidak istilahnya apa ya tidak jelas gitu ya hampir tidak akan istilahnya perceptible yang bisa dilihat bisa disentuh itu bisa dirasakan ya kurang lebih seperti itu artinya perceptible jadi hampir tidak bisa dilihat ya kurang lebih artinya gitu ya walaupun mungkin kita nggak tahu apa artinya ini sebenarnya sampai sini sudah cukup kan tadi ya penjelasan di atas sudah kita dapat intinya gitu itu berarti yang tidak benar donat appear to the stars donat appear to the eye move ya to move ya iya betul memang di mata kita enggak naik dia nampak nggak bergerak ya Bernard stars benar saya ini ya gini relatifly rapid star ini berarti relatifly rapid agak cepat ya memangnya gitu equal to the itu oke ini bisa jadi ya delta juga tadi sudah dibahas walaupun itu bergerak mereka nampak fix ya tetap gitu tadi berapa yang salah ya ini yang salah karena dia bilang jaraknya jauh antara bintang dan bumi itu justru cenderung memperbesar pergerakannya mereka kan enggak ya sudah jelas dibahas bahwa mata kita itu secara salah berasumsi bahwa bintang itu tidak bergerak gitu padahal dia bergerak terus ya oke jadi jelas ya berapa jawabannya nah ini silahkan dikerjakan di kelas daringnya yang ini oke oke thank you semuanya see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh